Setelah melakukan perjalanan sekitar 20 menit dari stasiun Tugu Yogyakarta, Presiden Jokowi Dodo tiba di stasiun Klaten. Di stasiun ini, Jokowi tampak berbincang dengan Bupati Klaten Sri Mulyani, kemudian melanjutkan perjalanan dengan mobil kepresidenan menuju rumah pribadinya di Kelurahan Sumber Banjar, Sari, Solo. Saat mobil presiden melintas, warga tampak berhamburan mendekat dan melambaikan tangan untuk menyapa presiden yang mereka nanti sejak pagi hari. Terkait operasional KRL Jogja Solo, Jurubicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyampaikan, Presiden Jokowi memberikan beberapa arahan, di antaranya agar moda transportasi umum lainnya secara berjenjang juga harus segera dibuat berbicara. Basis ramah lingkungan dengan menggunakan energi listrik. Jadi, ini juga sekaligus Pak Presiden mencoba langsung layanan KRL dari Jogja ke Klaten. Jadi, dengan demikian, ini sudah resmi dan walaupun sebelumnya mungkin sudah dioperasikan ya, dan masyarakat juga sudah menikmatinya, kali ini Presiden merasakan langsung dan tadi kita mendengarkan bahwa beliau memberikan arahan agar nantinya ke depan transportasi di Indonesia, transportasi umum harus yang ramah lingkungan.